Sebagai saksi mahkota dalam sidang obstruction of justice atau dugaan perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan skenario rekayasa cerita peristiwa tembak-menembak di Komplek Polri Duren 3 kepada Majelis Hakim. Ferdi menjawab pertanyaan hakim mengenai kerusakan CCTV pada saat olah TKP. Pada saat olah TKP kejadian penembakan di Komplek Polri Duren 3, Ferdi mengaku menjelaskan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan bahwa kamera pengawas atau CCTV di dalam rumahnya telah lama rusak. Keterangan ini ia dengar pertama kali dari Kodir, penjaga rumah tangga Ferdi yang menyebutkan CCTV sudah lama mati. Ferdi saat olah TKP kedua yang dilakukan oleh tim Baraskrim pada 12 Juli, kembali memastikan Kodir mengenai kerusakan CCTV tersebut. Ferdi menyerahkan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp dengan pembantunya itu kepada hakim. Namun Ferdi tidak dapat menyertai bukti ponsel asli sebagai pembanding. Sebab pada sidang sebelumnya, Kodir menurut hakim mengaku ponselnya sudah rusak. Kekhawatiran pasti ada yang mulia, karena saya sudah mencoba membuat skenario yang tidak benar. Yang pertama saya tanyakan setelah peristiwa itu ke Kodir, CCTV di dalam ini hidup apa tidak? Kemudian Kodir menjawab, sudah lama rusak Pak. Oh gitu? Kalau CCTV itu ada mungkin saya tidak akan lanjutkan Pak. Yang mulia. Tidak lanjutkan apa ya maksudnya? Cerita skenario itu karena pasti akan terbuka. Peristiwanya bukan tembak-menebak. Kalau gitu pertanyaannya adalah, kalau ada yang rusak seperti itu, kenapa kok tidak dilaporkan kepada saudara? Itu datang di tanggal 12, jam berapa? Saya sudah tidak monitor lagi karena saya sudah... Saudara tahunya jam berapa? Malam yang mulia. Malam, waktu itu saudara olah TKP-nya sendiri dilakukan jam berapa itu? Saya tidak tahu lagi. Tapi saudara tahunya malam? Saya tahunya malam, katanya informasi dilakukan olah TKP oleh tim Baris Krimi. Ya sudah, silakan saya bilang. Nah kemudian saya panggil Kodir, saya pastikan lagi dir, itu CCTV di rumah rusak atau gimana? Benar rusak Pak, saya sudah WA Om Yosua, bawa CCTV rusak. Saya sampaikan, mana WA-nya? Ini Pak ada. Nah kemudian... WA-nya ada di mana? Di WA-nya Kodir yang mulia. Ini juga saya jadi... Di HP-nya? Yang mulia? Di HP-nya. HP-nya. Jadi saya bilang kamu capture, nanti kalau ada yang nanya, berarti memang sudah rusak. Ini juga jadi bukti kami di persidangan bahwa... Ada? Ada Pak. Mana? Capture-nya ya? Tapi kalau HP-nya sendiri ada? Sudah di... Benyidik. Gak apa, bisa. Saudara. Mana ya? Kalau seperti ini, apa bisa menjadi bukti bagi kami ini? Tanpa menunjukkan aslinya? Ada di Benyidik? Itulah. Di Benyidik, ada gak diserahkan? Tidak ada. Karena si apa itu sendiri, Kodir mengatakan bahwa rusak HP-nya. Itu pula yang kami tanyakan kepada penutup itu, kenapa kok berusakan itu serempakan gitu? Iya. Makanya kita... E daun-neba ya.